KERUGIAN ANGKATAN UDARA RUSIA yang baru-baru ini cukup memalukan, yakni kehilangan jet dan awak senilai 42 juta dolar dalam pertempuran udara di Ukraina hampir bisa dipastikan, tetapi bukti kuat yang mendukung laporan bahwa, seorang pilot Ukraina berhasil membunuh pesawat Rusia dengan F-16 pertama kalinya cukup sulit ditemukan, demikian yang ditemukan oleh Kyivpos dalam pengecekan fakta mengenai pertempuran itu. Laporan pertama mengenai pertunangan itu nampaknya muncul di saluran Telegram, yang ditulis oleh seorang mil-blogger lama, bernama VDV Zachesnos Ispravetlivos, pada tanggal 12 Oktober. Teks lengkap laporan berbahasa Rusia tentang penembakan itu berbunyi. Mendesak, SU-34 kami ditembak jatuh. Awaknya tewas. Pesawat itu ditembak jatuh saat menjatuhkan FAB, yaitu bom berdaya ledak tinggi, dengan UMPK, yaitu perangkat bom luncur yang dipasang pada bom, sekitar 50 km dari garis depan. SU-34 kami tampaknya ditembak jatuh oleh F-16, yang berada di atas wilayah yang dikuasai musuh. Sebentar lagi akan ada lebih banyak korban seperti itu. NATO telah mengirim F-16 untuk memburu. Sekarang akan ada lebih sedikit FAB yang terbang ke Ukraina. Akibatnya, korban infanteri kami akan meningkat. Sukhoi-34 merupakan pesawat serang Rusia yang paling modern. Dalam pertempuran melawan Ukraina, pesawat ini paling sering menjalankan misi menjatuhkan bom luncur, yang diluncurkan dari luar jangkauan pertahanan udara Ukraina. Menurut postingan sebelumnya di saluran tersebut, penulis VDV adalah seorang perwira pasukan terjun payung Rusia, yang bertugas bersama pasukan Kremlin yang ditempatkan di Ukraina Selatan. Berdasarkan standar perang Rusia-Ukraina, jumlah pembacanya terbilang sedikit, yakni 12.400 pengikut. Saluran tersebut mulai beroperasi pada tanggal 18 Juli tahun 2023, relatif terlambat bagi para mil blogger pro-Rusia, yang sebagian besar mulai membuat konten pada akhir tahun 2010-an. Berbeda sekali dengan platform pro-Moskow yang sudah lama berdiri, yang beberapa pembuatnya muncul secara terbuka di media pemerintah Rusia, konten yang diterbitkan oleh VDV tetap anonim, tetapi juga secara konsisten mengkritik kepemimpinan militer Rusia, khususnya mengenai Jenderal Mikhail Teplinsky, komandan kelompok pasukan Rusia Selatan. Saluran VDV menyerukan pemecatan Teplinsky atas dasar ketidakmampuan hampir setiap hari. Laporan VDV tentang F-16 Ukraina yang menjatuhkan Su-34 Rusia, dengan cepat menjadi viral dan mendunia, menyebar ke seluruh samudera dan ke platform berita utama dalam hitungan jam. Peneliti Kyivpos menemukan bahwa unggahan VDV tentang dugaan penembakan itu dikutip di media berita di Amerika Selatan, Tiongkok, dan di berbagai publikasi besar di kedua sisi Atlantik. Menurut beberapa sumber, pesawat Rusia itu jatuh di sebelah timur kota Ukraina Kramators, di garis depan Donbass Timur. Gambar-gambar puing di darat, yang biasanya dengan cepat tersebar ke publik setelah hancurnya pesawat tempur Rusia, tidak terlihat di platform informasi militer Ukraina dan Rusia 60 jam setelah laporan VDV. Sebuah video tunggal yang memperlihatkan jatuhnya Su-34, yang diperbincangkan antara beberapa blogger pada hari Minggu, ternyata merupakan rekaman ulang dari video penembakan jatuh yang diambil pada tahun 2022. Beberapa mil blogger Rusia menuduh saluran telegram VDV, yang mengaku sebagai komentar dan opini dari seorang anggota angkatan bersenjata Rusia yang patriotik, sebenarnya adalah operasi bendera palsu Ukraina, yang menyebarkan berita buruk tentang militer Rusia ke media sosial berbahasa Rusia. Manager saluran VDV belum menanggapi permintaan komentar dari Kyiv Post saat artikel ini diajukan. Fighter Bomber, kontributor telegram yang sangat anti-Ukraina, yang terkait erat dengan dan secara terbuka mendukung Angkatan Udara Rusia, dalam posting tanggal 13 Oktober mengonfirmasi bahwa pesawat itu hilang dalam operasi. Klaim bahwa F-16 menembak jatuh Su-34 tidak berdasar, katanya, karena Angkatan Udara Ukraina sebagai kebijakan menjaga pesawat berstandar NATO jauh dari garis depan, karena takut akan reaksi media dan urusan publik jika F-16 ditembak jatuh. Klaim VDV adalah berita palsu yang dibuat Kyiv, katanya kepada 500 ribu plus pengikutnya. Para pelanggan yang terhormat, perang ini sudah memasuki tahun ketiga. Perang tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di internet. Baik perang kita maupun perang lainnya memperebutkan otak kalian yang belum matang di beberapa tempat, tulis sebuah posting yang penuh amarah pada tanggal 13 Oktober. Mereka mengencingi telinga kalian, atau tidak mengatakan seluruh kebenaran, atau tidak mengatakan apapun sama sekali. Semuanya berbeda. Beberapa orang dibayar untuk kebohongan murni. Kedua awak tewas dan pesawat itu rusak total, katanya. Media-media besar Ukraina telah melaporkan berita F-16 VSS U-34 dengan hati-hati, dengan sebagian besar menunjukkan bahwa baik Kementerian Pertahanan Rusia maupun Pejabat Ukraina, sama sekali tidak mengomentari insiden tersebut. Artikel-artikel yang dengan jelas menyebutkan sumber konfirmasi penembakan itu berasal dari publikasi-publikasi besar barat, dan bukan dari sumber Ukraina atau Rusia, adalah hal yang umum. Hampir semua mengutip entry blog VDV dan menyebutnya belum dikonfirmasi. Angkatan Udara Ukraina hingga Senin sore belum menanggapi permintaan komentar dari Kyivkos. Umpan informasi publik Kementerian Pertahanan Rusia dari Sabtu hingga Senin, tidak menyebutkan hilangnya pesawat Angkatan Udara Rusia dimanapun. Platform Informasi Rusia Voina SV kami, atau Perang Melawan Berita Palsu, pada hari Minggu mengklaim laporan VDV menggabungkan kecelakaan nyata SU-34, yang sedang berlatih di wilayah Habaros Siberia Timur, dengan dugaan aktivitas tempur di Ukraina Timur. VDV mengatakan informasinya akurat dan menunjukkan bahwa media Rusia, sampai War with Vakenews menyebutkannya, belum mengakui Angkatan Udara Rusia kehilangan SU-34 dalam kecelakaan pelatihan di timur jauh. Fighter Bomber mengatakan kemungkinan penyebab jatuhnya SU-34, yang lokasinya tidak disebutkan, adalah perawatan, cuaca, dan kesalahan pilot, tetapi tindakan militer Ukraina bukan salah satunya. Ia mengatakan bahwa ketika SU-34 jatuh, awaknya sedang, bertempur, dalam operasi tempur. Analisis Kyivpos menggunakan laporan Rusia tentang lokasi jatuhnya SU-34, dan spesifikasi F-16 yang digunakan oleh Angkatan Udara Ukraina, menemukan bahwa rudal jarak jauh yang ditembakkan dari wilayah udara di dalam Ukraina secara teknis memungkinkan, tetapi jauh lebih berisiko daripada pertempuran yang diketahui, di mana Kyiv telah mengerahkan pesawat tersebut di masa lalu. Agar F-16 Ukraina dapat melacak dan menembak jatuh SU-34 Rusia sekitar 50 km di belakang garis pertempuran, pesawat Ukraina harus berada pada ketinggian yang pasti membuatnya terlihat oleh radar anti-pesawat Rusia, dan hampir pasti berada dalam jarak tembak rudal yang diluncurkan Rusia dari darat, demikian simpulan peneliti Kyivpos. Untuk menembak jatuh SU-34 yang tengah menjatuhkan bom glider, pilot Ukraina kemungkinan harus terbang pada lintasan yang cukup dapat diprediksi dan relatif mudah untuk dicegat oleh rudal anti-pesawat, pada ketinggian yang mudah terlihat oleh sistem pertahanan udara Rusia, selama sekitar satu menit, demikian temuan penelitian tersebut. Terima kasih sudah menonton!